Intro Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dua orang buruh anggota DPC KSPSI Kota Pekanbaru yang sebelumnya dituduh melakukan pungli, dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pihak kepolisian Polresta Pekanbaru. Ketua DPC KSPSI Pekanbaru, Inel Dasamsi, sangat menyayangkan terjadi pencemaran nama baik dua orang buruh dan organisasi DPC KSPSI Kota Pekanbaru. Dirinya menyebutkan, apa yang dilakukan oleh dua orang buruh ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara DPC KSPSI Pekanbaru bersama pihak korporasi. Dan terkait adanya Oknum yang mengaku sebagai ketua SPSI Provinsi Riau, semestinya ini sangat disayangkan jika beliau, saudara Nusal Tanjung, berkomentar terlalu banyak di media. Karena beliau juga tidak memahami permasalahan yang terjadi sebenarnya. Jika memang beliau merasa seorang pemimpin, seharusnya beliau itu membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan memantik, dan justru melaporkan atau bahkan menambah kekisruhan permasalahan buruh SPTI di PLTU. Karena jika salah berkomentar, saudara Nusal Tanjung ini, justru itu akan memantik keributan seperti 10-15 tahun yang lalu. Kedepan Imelda berharap peristiwa ini tidak kembali terulang karena meskipun hanya dalam status dugaan, tentunya sangat mencoreng nama baik anggota dan organisasi. Karul Nas melaporkan.